Halo semuanya, diketahui Y sama dengan 3X kuadrat, dikurangi 11X ditambah 10, lalu X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 3. Ditanyakan volume benda putar sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu X. Jawab, yang pertama kita langsung mencari volume benda putarnya menggunakan rumus ini dengan batasnya A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 3. Berarti kita tulis lagi volume-nya sama dengan, berarti P, kita lihat yang rumus ini ya, P, kemudian batasnya 2-3. Berarti 2-3, kemudian kita masukkan, F, Y-nya berarti berapa? 3X kuadrat, dikurangi 11X ditambah 10, dipangkatkan 2DX. Berarti kita uraikan, kita geser di sebelah sini, V sama dengan, berarti P, batasnya 2-3. Berarti, berarti 9X pangkat 4, dikurangi 66X pangkat 3 ditambah 181X pangkat 2, dikurangi 220X ditambah 100DX. Berarti, berarti, kita uraikan lagi, V-nya sama dengan, P, batasnya 9 per 5, X pangkat 5, dikurangi 66 per 4, X pangkat 4, ditambah 181 per 3, X pangkat 3, dikurangi 110X pangkat 2, ditambah 100X. Berarti, batasnya 2-3, kita tulis di bawahnya. Batasnya 2-3, berarti, kita geser. Selanjutnya, yang kedua, substitusi batas-batas ke persamaan-nya, berarti V sama dengan, P dikali 9 per 5, berarti X-nya, kita masukkan 3, kemudian dipangkatkan 5, dikurangi 66 per 5. 4, dikali 3, dipangkatkan 4, ditambah 181, dibagi 3, dikali 3, dipangkatkan 3. Kemudian, dikurangi 110, dikali 3, dikali 3, dikali 3. Nah, kita geser dulu. Berarti, hasil akhirnya, yaitu, V-nya itu sama dengan, 109 per 30pi. Nah, berarti, kita simpulkan. Maka, kesimpulannya adalah, volume benda putarnya adalah, 109 per 30pi, satuan volume. Dan ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.